Tampelan dengan ini resmi kita guncurkan. Logistik untuk pemilu 2024 telah tiba di kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan pada selasa 6 Februari. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Pores Bintan Ibtumi Syamsu Alson yang menyebut logistik pemilu itu saat ini sudah disimpan di Gudang Penyimpanan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK di kantor kecamatan Tambelan. Selanjutnya, logistik itu akan dijaga oleh personel Pores Bintan bersama anggota Satpo PP Linmas dan PPK. Selain melakukan pengamanan, Pores Bintan juga mengawal ketat pergerakan logistik pemilu dari Gudang Penyimpanan PPK ke 3 desa pada Senin 12 Februari 2024 nanti, yakni desa Pengikik, desa Pulau Pinang, dan desa Mentebung. Nah, hari ini jam 12.00, logistik tahap 1 tidak sampai di PPK Kampelan dengan pengawalan dari personel Pores Bintan, dan juga mengawal ketat pergerakan oleh personel Pores Bintan, bahkan dari kapi Pores Bintan tidak ikut melakukan pengawalan. Nah, Alhamdulillah seluruhnya kontak suara ini juga sampai di PPK, juga terpunyi dengan bagus dan menjaga oleh personel Pores Borek. Bahkan keberangkatan logistik ini juga ada di kawalan dari bawah seluruh Kabupaten Bintan. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Bintan, Haris Daulai menyebutkan, logistik pemilu yang sudah sampai di Tambelan akan disebar untuk kebutuhan 17 tempat pemungutan suara. Ada pun rincian logistik terdiri dari lima kotak untuk masing-masing jenis pemilihan, mulai dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPRD, DPD, DPRD Provinsi Dapil Kepri II, dan DPRD Kabupaten Bintan Dapil Bintan II. Ditambah lagi kotak berisi perlengkapan TPS, formulir-formulir, serta surat suara untuk masing-masing jenis sebanyak 3.963 lembar. Selanjutnya perlengkapan di luar kotak suara, seperti kertas salinan, bilik suara, serta kotak kontainer plastik. Pihaknya juga mengirimkan formulir C pemberitahuan yang akan didistribusikan oleh KPPS kepada pemilih. Dari Bintan Kepulauan Riau, Andri Duisa Smito, UTV mengabarkan.